Assalamualaikum Halo teman-teman ketemu lagi bersama saya Ruli Nah di video kali ini saya mau share lagi nih kegiatan saya masak di dapur pinki Kali ini saya mau menggunakan 2 tungku ya teman-teman Untuk di tungku ini saya akan goreng ayam dan tempe yang sudah saya ungkep sebelumnya Nah di tungku yang sebelah ini saya mau gulai ayam Yuk kita mulai aja ya Terima kasih Sebelumnya karena sudah mengklik video ini Semoga kalian terhibur dan bisa mengambil manfaat dari video saya ya Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel saya Saya ucapkan banyak terima kasih Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua ya Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung Saya ucapkan selamat datang Jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara Subscribe channel saya Like dan komen di bawah Supaya channel saya semakin berkembang Dan saya semakin semangat bikin video buat teman-teman Terima kasih Nah ini tinggal menunggu airnya menyurut dulu Baru nanti kita tumis Nah lanjut di sebelah sini itu saya menggoreng ayam Nah ini disini saya goreng ayamnya itu sudah saya ungkep sebelumnya Seperti biasa ya teman-teman Saya yang ungkepnya itu berbarengan dengan tempe Jadi tempenya itu ikut kecipratan rasa-rasa ayam Nah ini sudah menyusut Ini mau saya tambahkan minyak Jadi supaya ditumis sedikit ya teman-teman Jadi kalau bumbu itu ditumis sedikit itu Dia warnanya itu jadi merekah gitu ya Warna merah merekah Dan ini mau saya aduk dulu Nanti untuk bahan-bahannya saya taruh di layar ya Bumbu apa saja yang saya gunakan Teman-teman apa kabar ini semoga saya dan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya ya Amin ya robbal alamin Nah gimana nih teman-teman aktivitasnya Gimana di tempat teman-teman udah musim hujan belum Lagi musim buah apa Oh iya lanjut aja nih ke videonya Nah disini tuh sudah saya marinasi ayam sebelumnya itu Saya kasih garam sama jeruk nipis Kemudian disini tuh saya sudah sediakan santan dari setengah butir kelapa Dan ini sepertinya sudah wangi dan mau saya masukkan dulu santannya sambil saya aduk Hingga tercampur merata ya Nah balik lagi ke cerita yang tadi ya teman-teman Jadi biasanya di akhir tahun kayak gini itu Pohon mangga di sekitar rumah itu biasanya kan berbuah Nah kemarin itu dia sempat sudah berbunga nih teman-teman Cuman berguguran Saya nggak tahu sebenarnya itu nanti mau berbuah lagi apa nggak ya Jadi kalau nggak berbuah berarti tahun ini nggak panen dong manganya Padahal udah diharapkan banget Nah lanjut nih teman-teman Nggak terasa sudah mateng nih ayam gorengnya Ini saya goreng sekali gorengan aja Karena ini kan hanya untuk saya sama Kak Pipa Insya Allah cukup lah untuk kami berdua Karena nanti masih ada campurannya itu tempe goreng Nah lanjut saya disini tuh goreng tempe Jadi tuh seneng banget ya Saya itu diduetkan antara ayam dengan tempe itu teman-teman benar-benar enak Coba deh kalau teman-teman nggak percaya Betul-betul mampul Nah lanjut nih teman-teman kayak gini lah ya Aktifitasnya setiap hari masak di dapur Temenin saya terus ya teman-teman Dukung terus channel saya Jangan pernah bosan untuk teman-teman yang belum subscribe Saya ingatkan jangan lupa di subscribe dulu ya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video Video-video terbaru dari saya setiap harinya Pokoknya subscribe dari teman-teman Like, komentar positif Itu sangat berarti bagi saya ya Supaya saya itu semakin semangat Untuk upload video setiap harinya Nah jika kalian punya kritik ataupun saran Boleh langsung di kolom komentar Atau kalian bisa follow instagram saya Ada saya taruh di box deskripsi Ada linknya disitu Nanti teman-teman tinggal klik aja link yang ada disitu Nah nanti kalian akan terhubung ke instagram saya Nah lanjut ini santannya sudah mendidih Saya masukkan ayam Ya diaduk ya Supaya santannya tidak pecah Nah disini saya masukkan Ada serai, ada laos, ada daun salam Ini adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan Kalau masak gula ya teman-teman Ini adalah ciri khasnya Indonesia ya Rempah-rempah yang tumbuh subur di tanah Indonesia Dan itu Benar-benar bikin aroma masakan itu Semakin Khas gitu ya Khas masakan Indonesia Nah disini tuh si tempenya sudah masak Dan ini mau saya angkat dulu ya teman-teman Dan saya itu masak tempenya agak banyakan Disini itu sekitar 3 kali gorengan saya masak Karena memang terkadang sama Kak Pipa itu dicemilin Dan saya juga memang banyak gitu Kalau makan tempe itu Nah ini yang saya bilang tadi Ini saya goreng lagi Jadi itu saya masaknya sekitar 3 kali gorengan Teman-teman gimana? Udah masak belum? Masak apa hari ini? Apa ya? Kalau saya bilang itu Setiap hari gitu ya Kita itu Belanja mingguan gitu ya Yang dibelanjakan Kalau kayak saya itu-itu aja Cuman pandelah di menu-nya gitu ya Diganti-ganti Kalau misalnya kayak ayam Kayak minggu lalu itu Ayamnya itu Bisa kayak di Apa namanya? Di Di kecap gitu ya Ayam masak kecap Ayam bumbu bali Atau ayam woku Nah ini Cobalah sekarang diganti dengan digulai Kayak gitu Nah disini tadi itu Saya tambahkan ketumbar Garam Sama gula pasir Nah itu aja ya teman-teman Simple banget sih Sebenarnya kalau masak itu Gak usah bingung-bingung Satu masakan itu bisa kita Padupadankan ya Dengan menu yang lain gitu ya Kayak saya itu Setiap minggunya yang saya beli Itu-itu aja Karena berhubung Saya juga ada asam lambung Jadi saya itu Hanya bisa makan Sebagian kecil makanan aja Jadi untuk prosesnya itu Tinggal pandai-pandainya Kita aja sih Menentukan menu-nya apa Gitu ya Menu sederhana Tapi beraneka ragam Seperti itu Nah di sebelah sana itu Sudah mateng itu tempenya ya Teman-teman Udah 3 kali gorengan Alhamdulillah Segitu aja Itu sih udah banyak sih teman-teman Karena saya Kak Pipa itu Lahap banget Kalau udah ada tempe Dipadukan dengan ayam Nah kalau yang gula ini Itu khusus untuk Abinya Afifah aja Karena Kak Pipa kan Gak bisa makan cabai Begitu juga dengan saya Seperti itu Nah nanti Menjelang makan itu Tinggal saya tambahkan rebusan Itu saya banyak Stok sayur di kulkas Masih ada timun Masih ada labu siam Wortel Nanti itu rencananya itu Saya mau masak Apa namanya Mau rebus Labu siam Dicampur dengan wortel Nah gak terasa nih teman-teman Sudah mateng Semua masakan saya hari ini Ini tinggal saya sajikan Seperti ini Jadi ini tuh enak banget ya Teman-teman Panci saya ini Panci tempura Bisa langsung dimasak di kompor Dan bisa langsung disajikan di meja Gak apa-apa Karena dia gak hitam Alhamdulillah Sudah selesai Oke teman-teman Selesai juga Menu kami untuk hari ini Itu ada gulai ayam Kemudian ada ayam goreng Kemudian ada tempe goreng Ada tahu goreng Sisa yang kemarin Dan disini juga ada Balado hati ampola Dicampur dengan tahu Alhamdulillah Menu kami untuk hari ini Ini aja Dan kami sangat bersyukur Dengan rejeki yang diberikan Allah Kepada keluarga kecil kami Oke teman-teman Video saya sampai disini dulu Terima kasih karena kalian Sudah menemani saya Beraktifitas Mulai dari awal Saya mau masak Sampai akhirnya Masakan saya sudah selesai Saya seneng banget Karena kita bisa terus Bersilaturahmi Dan terus bisa berkomunikasi Melalui video sederhana ini ya Untuk teman-teman yang belum subscribe Seingatkan Jangan lupa Di subscribe dulu ya Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari saya Setiap harinya Sekian video dari saya Semoga kalian suka dengan video saya Salam hangat untuk keluarga di rumah Dan salam peluk dari jauh dari saya Untuk keluarga se-Indonesia Sekian dulu video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya